Assalamualaikum, sebelumnya saya udah jemrengin betapa secara pribadi saya gak tertarik sama puasa yang 48 jam atau lebih terus ada lagi tuh yang nanya kalau 48 jam nih, terus maksimalnya berapa lama bro? nah, kalau jawaban ilmiah saya belum nemu pendapat para pakar saya lihat tuh masih saling memperdebatkan beda-beda penglihat fasting yang penuh semangat seperti Dr. Jason Fung, Eric Berg, Lindy Pels itu banyak yang sering nyaranin fasting yang ordernya di atas 36 jam tapi kalau ditanya kajian ilmiah soal aman tidaknya, kurang sahih juga Dr. Jason Fung bilang, tubuh kita itu kuat, amat kuat untuk water fasting 72 jam atau bahkan lebih tapi kalau saya mungkin lebih sependapat sama Prof. Walter Longo yang lebih moderat Walter Longo bilang, jangan dipikir soal kuat tidaknya tapi pikirkanlah, apa sih yang mau disasar? dan dia bilang, kalau yang mau disasar itu quick healing cepat sembuh dari kondisi tertentu pendekatannya bisa amat beda dengan yang menginginkan Longo VT atau umur panjang kayak orang radang tenggoroan lah ilustrasinya kalau ingin quick healing, ya hajar aja pakai antibiotik tapi sejatinya, yang alami dan lebihnya klik dengan tubuh kita secara jangka panjang sekitar radang tenggoroan, nggak gitu ya paling bagus itu yaudah, didemin aja biar sembuh sendiri antibiotik itu jangka panjangnya kan nggak bagus cuma konsekuensinya tentu aja sembuhnya bisa lebih lama fasting juga gitu kalau yang ditujuh quick healing silahkan aja tuh extended fasting 36 jam autofagic, stem cell, healing akan lebih ngebut tapi kalau yang kayak Prof. Walter Longo, why? kenapa mesti ngejar quick healing? dia itu, inginnya bisa sehat terus sampai tua kalau bisa sampai tembus 120 tahun apa gitu nah, terus dia bilang kalau yang inginnya seperti itu jauhilah yang ekstrim-ekstrim dia udah neliti puluhan tahun dan kenyataannya di luar sana para sentenarian, yaitu manula-manula sepuh yang sehat sampai di atas 100 tahun nggak ada loh yang punya kebiasaan extended fasting sampai 36 jam atau lebih silahkan aja hal itu dipikirkan kalau dasar syariah, buat yang muslim nih puasa beleng-belengan itu cenderung nggak boleh tapi ternyata yang beneran nggak boleh itu kalau dry fasting sedangkan kalau sifatnya water fasting masih minum air kayak gitu itu tuh nggak melanggar syariah bahkan bisa dibilang kalau siangnya masih minum sisan itu nggak kehitung puasa bahkan nah, karena referensi saya-nya terbatas kayak gitu jadinya izin ya ini sekedar berbasis pengalaman pribadi saja yang udah saya pernah lakuin paling-paling itu 36 jam hmm, secara healingnya gimana coba? rasanya sih kayak biasa aja ya nggak terlalu beda sama yang 3D omat atau ayam ulbi kalau dibilang berat banget sebenarnya nggak juga cuma merucuk dari beberapa ahli bahkan yang kelasnya 36 jam itu udah diwati-wati jangan dipraktekin keseringan implicit ini serasa jadi kurang aman jadi paling call untuk diri saya fasting itu maksimal 26-27 jam kayaknya nanggung beda dikit sama yang 23-24 jam cuma beneran ya realitanya itu tidak kayak gitu secara pesikisnya itu kerasanya beda jauh dari malam udah puasa terus-terus-terus sampai beduk maghrib eh, masih ditahan beberapa jam lagi tuh sampai kenap 26-27 jam secara pesikis tuh ya widih kayak kecele gitu kan ya jadinya lemas ujungnya saya cuma praktekin 1-2 kali aja sih dulu tapi setelah beberapa lama praktekin yang 3D omat saya nggak niat untuk praktekin lagi bahkan yang sekedar 26-27 jam kayak gitu ngarangnya itu rada keliwatan yang sekarang fasting saya itu kerasa udah pas enak kisarannya 20-23 jam sampai 24 jam bulat aja itu juga enggak tapi 3 hari berturut-turut sebulan sekali bisa dibilang juga itu 3D omat monthly fasting harinya pun tertentu sesuai pakemnya ayah mulbit yaitu pas tengah bulan bulan hijriyah tanggal 13, 14, 15 kecuali bulan-bulan tertentu artinya itu tuh pas dekat-dekat bulan purnama jadi nyeklik sama semesta udah aja kayak gitu di luar yang itu sehari-hari saya semi fasting yang tipis-tipis kecuali pas jiting makan malam gitu dihapus diganti makan sore atau maghrib terus sarapannya diatur jangan ke pagi ya udah gitu menu sehari-hari itu asupan gula karbunya jangan sampai jor-joran dan tiap kali makan dijaga jangan sampai kegenyangan yang sifatnya insidentil setahun sekali ya ada sih beberapa fasting lain tapi ini pun standar muslim saja puasa ramadhan syawalan hari arofa kayak gitu kalau mau diringkas jadinya ada fasting harian yang tipis-tipis kosong 10-12 jam setiap malam terus menghindari overheating tidak pernah kegenyangan terus meminimalkan junk food gula karbunya dan yang toksik itu ada fasting rutin bulanan 3D omat 3 hari berturut-turut rata-rata 22 jam saja setiap harinya di tengah bulan terus ada fasting tahunan ramadhan syawalan hari arofa kalau pas syawalan dan hari arofa itu saya fastingnya model omat sedangkan kalau pas ramadhan itu saya selalu makan sahur beneran walaupun porsinya biasa saja agak kecil dengan itu saja perasaan saya resim fasting saya sudah kerasa cukup tapi tidak tahu nih kemarin habis medical check up nanti hasilnya seperti apa kalau sudah keluar bisa di sharing juga nanti insya Allah apakah ini bisa pas untuk semua orang setiap orang itu keadaannya beda buat yang belum cukup teradaptasi atau ada kondisi tertentu kalau mau fasting mestinya sih jangan langsung lompat ke yang 20 jam atau lebih tapi mulailah dari yang belasan jam dulu bertahap apakah model yang saya praktekin ini aman insya Allah sih ini tuh udah standar buat banyak muslim sejak 14 abad yang lalu lebih bahkan ya yang di padang pasir daerah tropis daerah dingin di tengah laut dimana-mana jadi kalau masih ragu-ragu ya bisa aja ditanyain sama dokter atau profesional itinya disini menurut saya orang fasting itu jangan fokus ngepol di durasinya tapi mendingan fokus ke dampak healingnya saja atau apa gitu yang ingin dituju dan untuk healing yang beneran optimal selain jurus fasting mestinya perlu juga dikombo dengan jurus-jurus lain gitu deh terima kasih aplausi terima kasih selamat menikmati